Jadi, karena ada yang bipasik, ada monofasik. Kalau bipasik, dia paling sampai 200 Joule. Kalau ini monofasik sampai 360 Joule. Jadi nanti kalau teman-teman ada pasien, kemudian punya defibrillator, nanti pasangkanlah alat-alat di sini ya. 1, 2, 3 ini ya, ada yang sampai 4. Tergantung alatnya. Kita pasang, kemudian dinyalakan. Kemudian bisa dilihat diramanya apa di sini nanti ya. Nanti kalau ujian juga seperti ini. Diramanya bisa diubah-ubah dari komputer gitu ya. Ini kan sinus. Jadi teman-teman nanti kalau ujian, lihat diramanya di sini, lihat harinya di sini, kemudian action-nya apa. Lihat, misalnya nih, saya ganti. Udah. Udah ganti? Terima kasih. Asisto Bukan PT, Bukan PF, Bukan Asisto Jadi di ATLS kita cuma mengenal berapa irama? Empat PT, E atau PF PT, PF Asisto Asisto dan Yang keempat Bukan PT, Bukan PF, Bukan Asisto Semua irama yang ada Kompleks RS nya Entah itu AF, Sinus Ritm Entah itu SPT Bukan PT, Bukan Asisto Action nya adalah Kalau Temen 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 asisto Ya Compressi Cek lead dulu Nempel gak lead nya Kemudian bener dia asisto apa tidak Kita Kita cek lead nya nempel apa tidak Satu Kemudian yang kedua Dilihat amplitude nya Ini kan ada lead satu kan Kita ganti-ganti dulu lead nya Gimana ini ya Dua Kemudian tiga Ya kadang-kadang yang Putus kabel nya cuma satu Ya Jadi kita Ganti-ganti semuanya Ya satu Asisto apa tidak Dua Asisto apa tidak Kemudian Tiga Kalau semuanya Asisto Nanti baru kita naikkan ininya Apa namanya Amplitude nya Ini kan satu kali ya Satu kali Ini naikkan Dua kali ya Kemudian Turun setengah Satu dua ya Kalau memang dia tidak ada gelubang sama sekali Berarti True Asisto Ya Kalau gak ada asisto ya Maka di RKP ya Di RKP kan kita gak harus melihat ini Tapi pertama kali BHD adalah di cek Kesadaran Nadi Gak ada Nadi langsung di RKP Gitu ya dok ya Jadi Asisto Seperti itu ya Cek lead Cek amplitude Sama cek Diganti ini ya Kemudian kalau PT dan VF Obatnya adalah DEVIP Jangan ditunda DEVIP Setelah kita menyiapkan DEVIP Pasien di RKP Ya Kalau PT dan VF Kemudian Kalau kita melihat dirama yang Bukan PT bukan VF bukan asisto Cek Tadi yang Berarti ada pembelajian RS kan ini Cek Nadi nya Kalau tidak ada Nadi namanya PEA Kalau ada Nadi namanya RSC Ya nanti masuk Masuk Sequence yang PEA atau RSC Nah sekarang kita akan belajar DEVIP DEVIP Ya DEVIP hanya dipakai untuk PT atau VF Jangan percaya sinetron Ini sinetron di sana Pasti setelah di DEVIP Ya kan Itu menyesatkan Ternyata 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 Nadi dengan Nadi Hmm? Iya Ternyata 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 Kalo dia gak sadar Ternyata Itu Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.